usaha kopi untuk menjalankan usahanya. Dan kalau dilihat dari jumlah permintaan sekarang trennya sudah mulai membaik walaupun ada pergeseran ya, pergeseran tren yang terjadi. Kayak misalkan kopi robusta lebih diminati, terus kemudian ada inovasi produk dan perubahan perilaku konsumen. Seperti itu. Nah hari ini nih kita udah kehadiran rekan-rekan narasumber yang sudah bersedia hadir untuk berbagi inovasi. Ada yang pertama ada Mas Abi dari Adena Coffee yang nanti akan memaparkan tentang praktik pertanian berkelanjutan dan inovasi kopi. Terus kemudian juga ada Mas Danu, Mas Tio, Andanu Prastio, founder Kopi Tuku yang akan memberikan gambaran bisnis kopi yang akan datang di Indonesia pada era pandemik. Terus kemudian juga ada Ibu Rahma, pendiri Koperasi Ketiara yang akan berbicara tentang manajemen sistem resi gudang. Terus dilanjut dengan pemaparan dari Mas Richard, Processing Manager PT Mayora yang akan memaparkan tentang potensi peningkatan permintaan kopi grade komersial di masa pandemi. Dan yang terakhir ada Mbak Melati, KVN Kakao Program Manager IDH Indonesia yang akan berbicara tentang penguatan peran-perantara untuk memperkuat rantai pasok kopi. Nah sebelum kita mulai, saya perkenalkan, nama saya Wendy dari SNV Netherlands Development Organization. Kita lembaga internasional non-profit dari Belanda yang bergerak di sektor pertanian, salah satunya di komoditas kopi. Kita merupakan member dari skopi. Nah hari ini saya akan menjadi moderator diskusi kopi di hari tiga yang bertemakan inovasi dalam menghadapi dampak COVID-19 pada sektor kopi di Indonesia. Nah diskusi webinar hari ini merupakan rangkaian kegiatan ya. Ini diskusi kopi yang ketiga. Dari sebelumnya ada members meeting, terus kemudian juga ada donors gathering, terus kemudian dari disco satu sampai disco tiga ini sudah sell out, yang dimulai dari tanggal 23 Juni sampai 26 Juni. Sehingga bagi peserta yang ingin mengikuti webinar di diskusi kopi tiga ini, tapi tidak bisa mereka akses, bisa mengakses melalui YouTube di Sustainable Coffee Platform Indonesia. Dan jangan lupa untuk subscribe nih untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkopian di Indonesia. Nah nanti kita akan punya sesi pertanyaan. Jadi bagi peserta webinar yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang keren-keren hari ini, silahkan tulis di kolom pertanyaan Q&A pada webinar atau di kolom chat YouTube. Nanti saya akan memfasilitasi pertanyaan peserta untuk ditunjukkan kepada narasumber. For, maybe I would like to inform the participant who require English simultaneous interpreter, please kindly choose English translation on the bottom of your panel feature within Zoom application. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi pemaparan, saya akan mempersilahkan Mas Indi, selaku Treasurer of Executive Board's Coffee, yang juga beliau adalah seorang pengusaha yang aktif mengembangkan peluang, pengembangan bisnis dan perdagangan yang berkelanjutan di wilayah ASEAN dan New Zealand, yang beliau juga merupakan pendiri Javanero dan Soma Coffee. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Mas Indi, silahkan. Oke, terima kasih Pak Wendy. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman. Mungkin pertama kali kita, untuk beberapa dari kita semua baru pertama kali ketemu. Dan juga selamat datang bagi teman-teman pejuang kopi. Kita senang pakai silat, pejuang kopi yang ada dalam jaringan skopi di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia, tapi juga dunia. Baik juga pemain, pejuang kopi dari hulu sampai hilir. Kalau kita ingat di bulan April yang lalu, tanggal 16 April, kita pernah mengadakan disko juga sebetulnya mengenai pandemi ini. Namun pada saat itu kita melibatkan pemerintah dan fokusnya lebih ke bicara mengenai supply chain dan tantangan yang ada di saat itu. Nah, itu kira-kira dua bulan yang lalu. Dan dalam dua bulan terakhir, kita lihat banyak perkembangan dan saat ini kita akan membicarakan mengenai, bukan mengenai masalah, tapi mengenai inovasi yang akan dilakukan atau sudah dilakukan oleh teman-teman kita sebagai bagian dari acara hari ini. Nah, untuk itu kita juga sudah melakukan survei sebetulnya di dalam skopi untuk melihat berapa banyak jaringan petani yang ada dalam jaringan skopi yang terkena penyakit tersebut atau mungkin yang mempunyai risiko dan juga bagaimana cara mereka menyertainya. Mungkin hanya sedikit sekali yang ternyata di follow Indonesia yang memang benar-benar sudah dapat bantuan. Dan ini kita juga sedang memperkuat lagi jaringan komunikasi. Tentunya butuh kerjasama lebih baik. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan sedikit highlights mengenai apa yang sudah skopi lakukan selama kira-kira lima tahun terakhir. Kita sudah lima tahun terakhir. Ini kita juga bisa bangga bahwa sekarang ini kita sudah mungkin kalau dalam ada rule namanya 10,000 hours kita sudah melebihi 10,000 hours alias lima tahun x 2,000 jam per tahun. Kita juga cukup mapan untuk bisa cukup bangga mendapatkan pencapaian-pencapaian tersebut. 45 member, 35 partners, 8 donors dan juga 90 massa trainers. Dan mungkin jumlah petani yang sudah pernah terlibat adalah jauh lebih dari 23 ribu. Saya duga sekitar 50 ribu. Dan berada di 15 provinsi yang memproduksi kopi. Berikutnya. Nah ini peta kegiatan skopi. Mungkin ini kalau ada yang ingin melihat lebih lanjut nanti kita bisa kasih high risk-nya. Dan 15 provinsi ini luar biasa. Di antara anggota-anggota global kopi platform mungkin Indonesia adalah yang paling diverse. Jadi solusi yang ada dari barat sampai timur itu tidak bisa diambil satu resep ya. Jadi ini sangat spesifik. Meskipun masalah yang kita hadapi sekarang cukup universal, cukup global, namun solusinya akan spesifik. Dan ini salah satu daftar program-program dengan color codes itu bisa juga dilihat berikutnya. Nah, kita akan sedikit berbicara mengenai titik-titik produksi ya. Khususnya kopi-kopi yang sudah masuk dalam kategori komersial yaitu Arobusta, seperempat itu munculnya dari Sumatera Selatan dan juga sebagian besar dari Jawa Timur sebagai pendukung industri kopi Indonesia. Produksinya 96% adalah dari smallholders. Smallholders ini ada sedikit definisi yang mungkin saya ingin sampaikan. Smallholders itu mungkin dalam bahasa lazimnya adalah Households that Grow Coffee, yaitu keluarga-keluarga yang menanam kopi. Karena di Indonesia beda dengan negara lain, seperti di Brazil. Di Indonesia kita mempunyai keluarga-keluarga yang mempunyai hanya 2 hektare, mungkin kurang 2 hektare, dan mereka tidak hanya menanam kopi, tapi juga menanam aneka jenis komodis lainnya. Dari segi produksi, terus terang kita masih harus meningkatkan produksi lebih baik, mengingat jumlah ekspor kita ternyata sempat menurun dalam 10 tahun terakhir, dan import meningkat. Ini dikarenakan konsumsi domestik kita itu lebih dari naik 100% atau 2 kali lipat sejak 10 tahun terakhir. Jadi ini luar biasa. Tidak ada negara lain yang mempunyai pertumbuhan sebanyak ini. Pertumbuhan global adalah sekitar 3-4% mungkin per tahun, namun di Indonesia mencapai 8% per tahun. Berikutnya. Ini saya ingat sebelum saya akhiri opening remarks ini, ingin berbagi, ada kata yang artinya krisis-krisis dalam bahasa Chinese. Wai chi, yang artinya wai adalah danger, chi opportunity. Dan ini adalah sebuah opportunity, sebuah kesempatan bagi kita berinovasi di saat munculnya tantangan atau bahaya di dunia kesehatan saat ini. Saya rasa sudah cukup kata sambutan dari kami, selaku Dewan Pengurus Kopi. Saya, Pak Irfan, dan Pak Fitrian hampir setiap hari selalu berurun-rembuk untuk mencari ide-ide yang bisa kita terapkan bersama rekan-rekan Skopi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Indi atas pembukaannya. Tanpa menunda waktu lagi, saya akan mempersilahkan pembicara pertama di sesi diskusi Kopi 3 kali ini, yaitu Mas Abi. Mas Abi dari Adena Kopi merupakan prosesor spesiality Kopi Indonesia yang beroperasi di Aceh Gayo dan Flores Sokoria yang mendukung upaya ruralisasi ekonomi yang berkelanjutan. Tempat dan waktunya saya persilahkan, Mas Abi, waktunya 5 menit. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah diundang oleh Skopi di acara ini. Jadi, aku mau cerita dulu ya. Mungkin disandingkan dengan Mayora, Bu Rahma, Mas Tio. Banyak yang mungkin malah belum pernah dengar Adena Kopi itu apa. Karena memang fokus kami, seperti yang tadi Mas Wendy sampaikan, adalah mencoba belajar bersama dengan teman-teman yang memang bergerak di lapangan secara nyata. Itu kenapa kami mengadaptasi begitu banyak value lokal di setiap daerah. Nah, aku cuma ada empat slide, isinya foto-foto doang, karena waktunya juga terbatas. Tapi kurang lebihnya begini, Adena itu dimulai dari sebuah penelitian sosial mengenai judul skripsi saya. Saya background-nya sosiologi. Terus waktu mau lulus, suruh bikin skripsi gitu. Saya ngambil satu tema mengenai kehidupan petani kopi. Tempatnya, pilihan tempatnya waktu itu banyak banget ya. Di tahun 2013, 2014-an. Akhirnya, karena aku punya teman di Gayo, aku ngambil satu penelitian sosial, judulnya sederhana banget. Makna kopi bagi masyarakat Gayo. Salah satu orang yang saya wawancara adalah Bu Rahma sebetulnya. Jadi senang bicara-temu Bu Rahma lagi. Mungkin Bu Rahmanya lupa, pernah saya wawancara. Tapi, saya banyak terinspirasi lah, dari banyak pemain kopi di Gayo. Pulang dari sana, aku berpikir, waktu itu kebetulan Mas Tio, orang pertama yang nelpon aku, untuk nanya Bi, aku lagi nyari kopi nih, punya kenalan nggak, petani-petani di Gayo, siapa tahu. Aku bisa bantu olah kopinya, aku mau coba bikin kafe, nih. Waktu itu tuku belum ada. Aku ingat banget. Nah, ini salah satu kampung yang aku ambil data penelitiannya, aku wawancara penelitian kualitatif. Bentuk kampungnya kayak gini, persis seperti yang tadi Mas Moderator, Mas Wendy, disampaikan, petani-petani kopi di lapangan memang adalah small farmers. Dalam artian, biasanya mereka tidak mengandalkan kopi untuk pendapatan utamanya. Semakin banyak pergi ke lapangan, semakin banyak kita bisa melihat itu. Seperti ini, ini kondisi di lapangan, jadi beda dengan kalau kita googling kopi farb di Gayo, kurang lebih kayak gini. Nah, kenapa aku bisa kenalan sama teman-teman di Kenawat? Balik lagi, karena dulu mereka salah satu orang yang aku ajak wawancara banyak, Mas. Nah, dari situ kami berpikir, oke, dan apa yang bisa kita lakukan bersama lebih daripada sekedar kenalan doang. Akhirnya, Kenawat itu adalah salah satu kampung yang zona merah. Mungkin nanti Bu Rahma bisa konfirmasi, tapi dia salah satu area yang memang terisolir lah. Karena sedikit background historisnya ketika masa konflik. Jadi, banyak kebun-kebun yang terlantar, dan salah satu anak muda di sana, Fahman Yoga, ngajak saya untuk yuk kita kembangin barengan. Terus, aku awalnya nggak pede, tapi lama-lama aku ngeliat kalau memang aku yang sudah melihat lebih banyak, aku yang sudah mengerti lebih banyak, dan tinggal bersama mereka lebih banyak, waktu itu penelitianku di sana sekitar tiga bulanan. Aku tinggal bareng sama mereka. Kalau aku nggak mau turun tangan, istilahnya, aku pikir mungkin siapa lagi. Walaupun posisinya waktu itu mereka juga punya banyak kenalan. Tapi aku pikir, yaudah yuk kita bangun satu cerita aja di Kenawat supaya ceritanya nggak melulu tentang konflik. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Jadi, aku berangkat membangun Adena untuk itu. Nah, jadi Adena itu didirikan dari, atau setiap proyek yang Adena dirikan selalu bermula dari pengenalan atas masalah. Di setiap tempat, misalnya di di Kenawat, background ceritanya adalah memang konflik. Di Flores, background ceritanya memang tentang penguatan budaya lokal. Nah, proyek yang kami lagi kerjakan bersama dengan JZ adalah mesin pengeringan di skala non-industrial, komersil. Jadi, kalau mesin pengeringan yang kita lihat di, misalnya, Papua New Guinea, Thailand, atau di Kolombia, sekali masuk itu minimal 10 ton. kami berpikir dari sisi bisnis, kepemilikan tanah di lapangan itu kami nggak mau ganggu-gugat. Karena kami tahu nggak cuma masalah transaksional tanah itu. Biasanya kalau orang, kalau timku di lapangan bilang mereka punya kelekatan secara sosio-kultural dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dan setiap orang itu mau melepaskan tanahnya dan nggak etis juga dari sudut pandang sosiologi untuk menguasai tanah. Karena sebetulnya tidak sesederhana itu. Nah, kami pikir seiring semakin membesarnya kami, seiring semakin membesarnya produksi kami, kami butuh ruang jemur yang lebih banyak. Dari lama kami berpikir gimana caranya memecahkan masalah itu. Jadi, kami nggak harmful buat sosialnya, tapi di sisi lain kami bisa tetap tumbuh secara ekonomi bersama masyarakat lokal. Akhirnya ide ini udah ditabung lama mengenai mesin pengeringan di skala non-industrial jadi sekali masuk kurang lebih 600 kilo gabah basah nanti jadi kurang lebih 200 kiloan gabah kering eh sorry 600 kiloan cherry nanti jadi 200 kiloan gabah kering nanti jadi sekitar 100 kiloan green bean kami berpikir mungkin ini bisa menjadi jawaban dari membesarnya kapasitas produksi kurang lebih itu sih dan akhirnya niat itu dibantu oleh GIZ untuk merampungkannya jadi 100% mesin ini kami buat sendiri teknikal picture-nya digarap oleh kebetulan salah dua dari tim Adena adalah engineer kami berpikir yaudah yuk kita bikin saja GIZ juga punya proyek serupa di Myanmar atau Kamboja dan Ethiopia tapi semuanya beli mesin pengeringan kami membuat sendiri karena kami yakin sama seperti ngerosting pasti banyak adjustment yang bisa kita lakukan harapannya dengan kayak gini kita gak perlu terus membesar di lapangan bayangkan untuk produksi berapa ton cherry ruang dimudah semakin besar nah ini salah satu foto di lapangan foto yang waktu itu aku ambil iseng banget tapi kami percaya memahami apa yang ada di lapangan mencoba mencari solusinya secara inovatif mungkin adalah sebuah proses yang tidak pernah berhenti dan kami percaya itu waktu kami mengidekan mesin ini kami ngebaca pasar kopi natural akan berkembang mungkin benar sekarang kalau kita bicara kopi spesialty ngomongnya mengenai kopi natural banyak permintaan terhadap itu tapi tren selalu berganti dan kami rasa kembali ke hal-hal dasar mengenai pemahaman apa yang terjadi di lapangan dengan observasi yang lebih panjang akan selalu membuat kita bisa beradaptasi terhadap masalah yang baru kayak yang tadi diceritakan mengenai masalah dan opportunity dan kami rasa itu spirit paling mendasar dari pendidikan untuk membuat kita semua bisa berkeadaptasi seperti itu kurang lebih dari saya masih banyak yang belum terjelaskan mungkin tapi semoga bisa menjadi bahan untuk diskusi kita ke depannya terima kasih mas Wendy baik terima kasih banyak mas Abi menarik banget ya jadi awalnya bergerak dari motif sosial terus kemudian dimulai dari pengenalan masalah di wilayah-wilayah tersebut ya terus kemudian berbuat jadi usaha yang mendukung bisnis berkelanjutan untuk masyarakat kopi berpenghasilan rendah ya luar biasa banget nah untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembicara berikutnya yaitu dengan Mas Andanuk Rastio atau biasa dipanggil Mas Tio beliau adalah founder Kopi Tuku ini kopi yang digemari oleh milenials ya pada saat ini beliau juga merupakan founder dari Toad's House Cafe kemudian Foods by Toad's House dan beragam macam roastery lainnya silakan Mas Tio waktunya saya persilahkan 5 menit baik ok semoga selainnya terlihat dengan jelas ya dan suara saya juga terlihat dengan jelas sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya Alhamdulillah terima kasih sudah mengundang saya mewakili teman-teman dari Tawakopi Tupu dan seru sekali bisa bergabung dalam topik yang pasti di call dalam Skopi itu sebuah dunia yang saya lagi belajar untuk menuju ke sana untuk mempelajari kondisi di industri kopi yang lebih luas dalam konteks Hulu dan saat ini Alhamdulillah saya juga senang ada beberapa teman-teman khususnya juga ada Mas Abi disini yang semoga bisa menyambungkan cerita-cerita yang pernah dilalui saya dengan di industri kopi kemudian apa namanya maaf video-nya cukup jelas Mas Wendy ya maaf ya saya mau cek ya cukup jelas Mas terlihat oke 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 baik disini kalau kemarin saya diceritakan sama dari Skopi saya harus menjelaskan tentang future-nya gitu justru kalau saya bisa sharing disini saya justru menginginkan saya bisa mendapatkan apa ya di diskusi kali ini karena seperti yang tadi Mas ini bilang bahwa disini semuanya adalah pejuang kopi dan dari obrolan yang pernah saya lakukan bersama tim dan salah satunya juga dengan Mas Abi gitu untuk minta bantuan memang kami tidak tahu harus apa kami bisa berkontribusi banyak tapi seperti yang Mas Abi juga ceritakan bagaimana dia dikenawat saya di keluarga Cepete saya saya pun juga merasa punya tanggung jawab gimana ya saya bisa meningkatkan konsumsi kopi di daerah tersebut jadi untuk supaya lebih relevan saya harus ceritakan pada dasarnya mungkin saya di industri ini sudah sekitar 12 tahun dari 2008 namun bisnis pertama saya tidak di kopi saya ada di cafe namun di 2015 ini saya membangun tokoh kopi tuku yang mungkin beberapa albian disini tahu berarti tersebut nah sekarang saat ini dari dari PT. Maka sendiri mungkin yang bisa menjadi relevan untuk kita bahas adalah topik kopi yaitu dari kopi tuku dan kopi beragam kalau saya ceritakan dari awal semuanya karena waktunya terbatas cukup sulit tapi kalau saya harus membahas apa sih inovasi yang saya lakukan di di masa pandemi kemarin atau sekarang dilakukan saya sih tidak merasa ini sebuah inovasi tapi seperti yang Mas ini bilang kami kami semua pejuang kopi kami harus berjuang sedemikian rupa supaya bisa memaintain konsumsi di industri kopi ini paling tidak saya sebagai pemain di hilir saya harus mampu menarik menjadi penarik gerbong untuk memastikan kopi tersebut tetap terserap di hilir dan kemudian saya bisa membuka kantong-kantong pendapatan seperti apa lagi supaya semakin banyak industri penyerapan kopi sehingga perekonomian di Indonesia semakin baik nah dalam konteks pandemi karena dari data yang saya ngobrol-ngobrol bersama laku industri kopi di hilir lain kita punya grup whatsapp dengan para coffee shop-coffee shop lain kami saling sharing data memang secara online orang semakin banyak yang menggunakan fitur tersebut sehingga approach melalui online akan menjadi sangat penting maka dari itu salah satu dari berbagai pick voting yang kami lakukan di masa pandemi kemarin mungkin yang sekarang bisa dilihat bagaimana industri kopi yang tadinya bermain kami bermain di gelas-gelasan kecil saya iseng di pertengahan bulan Maret mencoba menjual dalam bentuk literan prinsip dasarnya kami hanya perlu merasa kami harus menyelamatkan pegawai kami barista kami namun kami perlu pengolahan cash flow yang lebih baik sehingga kami mencoba mengintroduce sebuah minuman yang membuat mereka bisa nyentok di rumah sehingga kami bisa membuat masyarakat ngopi di rumah tanpa harus sering-sering ke toko tanpa terbebani ongkir namun secara bisnis secara cash flow uangnya akan lebih cepat masuk sehingga kami pun bisa mengoper pendapatan tersebut sampai ke hulu tapi yang jelas kami harus memastikan bisnis kami di hilir berjalan dengan baik dulu makanya ini salah satu pivoting yang kami lakukan di dalam dunia digital lain daripada itu karena di masa pandemi kemarin juga bertepatan dengan lebaran maka kami mencoba mencari perspektif perspektif baru kami cari apa ya kami dari teman-teman kami kami bisa melakukan isang apa nah kebetulan kami punya kenalan dengan teman-teman agensi lain yang akhirnya kami bersama-sama mereka mengidekan untuk membuat gerakan lebaran di masa ramadhan di masa pandemi yaitu lebih lebaran secara personal melalui produk-produk seperti yang saya lihat di foto ini bagaimana kita bisa menuliskan pesan di produk yang dikirimkan nantinya jadi semoga rasa meskipun tidak bertemu tidak bersentuhan tidak bertata muka tapi connection yang dibangun lebih lebih dalam dan kami juga menyiapkan beberapa hampir sehingga mereka bisa melakukan beberapa experience ngopi di tuku tapi di masa ramadhan saat berkumpul di rumah berbicara tentang di rumah kami pun salah satu hashtag yang digaungkan yang juga waktu itu dipimpin sama Mas Irvan di dalam grup WhatsApp adalah bagaimana Mas Irvan mengajak semuanya yuk kita bikin sebuah hashtag dan akhirnya hashtag yang diambil adalah ngopi di rumah kebetulan saat itu dilakukan kami pun sudah mencoba mengaproach tuku di rumah karena sekali lagi tugas toko kopi tuku adalah menjadi jembatan menjadi penar gerbong menjadi lokomotif di industri kopi sehingga kami meskipun orang di rumah kami harus memastikan mereka tetap ngopi makanya di beberapa foto ini adalah beberapa postingan saya di sosial media tentang bagaimana eksplorasi ngopi di rumah eksplorasi dari ada yang kopi sedu ada yang menggunakan kopi literan bahkan saya mencoba mengajarkan untuk mereka membikin cold brew di rumah eksplorasi lain yang juga saya coba lakukan adalah tuku in karena kemarin tuku cur atau kopi satu literan tuku itu cukup lancar penjualannya saya pun mencoba bagaimana bagaimana mereka bisa melakukan eksplorasi di rumah dengan mereka berkenalan dengan coffee shop di tetangga di sekitar mereka mungkin di dekat rumah mereka ada coffee shop lain yang bukan tuku dan mereka membeli kopi hitamnya kemudian mereka mencampurkan dengan minuman susu gula aren yang sudah disiapkan tuku yang kami beri nama tukuin aja jadi semoga mereka juga bisa mencari cita rasa baru dan akhirnya bisa mengenal oh kok beda ya kopinya kok kalau susunya sedikit rasanya berubah pada intinya dari itu semoga kita misi besarnya kalau saya dan teman-teman ingin meredefinisi kopi Indonesia itu seperti apa semoga dengan adanya tuku ini membuat eksplorasi mereka bisa dimulai lebih segera saat mereka sedang work from home di rumah tidak lupa mengeluarkan saya mengeluarkan kudapan kesekaan yang suka mereka keluarkan dan saya menyebutnya kami sebentar lagi akan melancenya namanya tuku dapan kami akan melakukan eksplorasi eksplorasi kudapan di Indonesia yang semoga apabila dilakukan tuku kami bisa mengangkat beberapa produk-produk lokal makanan-makanan lokal di Indonesia salah satu produk yang kami coba eksplorasi di masa ramadhan yang semoga bisa digunakan saat di hamper ramadhan di masa pandemi juga tapi relate dengan tuku kami mencoba mengeluarkan bolu gula arena ini mungkin ini sedikit strategi sosial media yang kami lakukan nanti di slide akhir saya ada tentang kenapa saya harus melakukan postingan ini tapi saya menyebutkannya postingan ini adalah pojokan tuku mungkin ini tidak terlalu relate di hulu tapi ini bagaimana saya berusaha sedemikian rupa di hilir supaya mereka dapat relakan untuk ngopi dan tidak berpindah kebutuhannya jadi tidak menganggap kopi sebagai lifestyle semata jadi saya ingatkan bahwa ini adalah pojokan tuku yang biasanya kita bercengkrama bersama ngopi bareng disini sehingga mereka akan tersimulus untuk beli kopi setiap harinya dan eksplorasi tuku tadi pun merambah luas ke kami mencoba di digital strategia ada kreasi tentang tuku bagaimana mereka melakukan eksplorasi menggunakan tuku yang dikeluarkan oleh tuku sehingga kami bisa berusaha membuat brand kami tetap relevan di masa pandemi ini selain itu digital strategia yang lain ini sebenarnya ada video cuma rasanya terlalu panjang kalau dipasang tapi ini bagaimana kami di sosial media mencoba menyapa tetangga-tetangga tuku bagaimana kalau mereka menceritakan kondisi mereka di toko tangannya mereka sehingga engage atau bonding yang biasa dilakukan di toko kopi silaturahmi itu bisa tetap terjaga selain itu silaturahmi yang coba kami lakukan juga dalam bentuk online kumpul tetangga online ini kami lakukan bersama tetangga tuku di BSD ini biasanya para ibu-ibu muda yang habis berangkat anaknya mereka kumpul dan biasanya mereka yang mengkalibrasi cappuccino dan piccolo di toko kopi tuku BSD di pagi harinya biasanya mereka yang akan mas kurang ini mas kopinya berubah mereka yang sering bantu makanya kami punya kedekatan cukup intens dari situ preparation apa for future business and coffee so far kami terus berusaha cuma yang akan menjadi kunci adalah PT beragam buat kami ini adalah roster kami dari sister company dari toko kopi tuku kami di sini tugasnya adalah lebih ke sebutlah membantu menjadi penyambung hulu dan hilir menjadi inkubasi buat beberapa warung kopi tempat training supply atau kalau bahasa kerennya bagaimana kami ingin menjadi solusi bisnis gitu mungkin kalau mencoba memposiseningkan di tengah banyaknya pejuang kopi di Indonesia saya tidak bisa dapat semua logonya tapi kira-kira kami berharap kami bisa berada di antara roaster dan kopi shop saat Adena berada di prosesor dan trader dan akhirnya semoga di sini akan memperluas kembali potensi industri kopi di Indonesia bahasa kasarnya yang kami lakukan bagaimana kami bisa menjadi tempat yang untuk dirilai para pelaku usaha bisnis kopi untuk mengembangkan bisnis kopi mereka kembali ke new format new channel atau new normal yang biasa orang bilang yang saya lakukan di tuku adalah pastinya ini sesuatu yang sudah umum ada health kebersihan baru kemudian harus melakukan social distancing mungkin ada beberapa toko melalui jendela antre yang berjarak yang mana tapi yang kami harus pastikan adalah servis di tuku yang biasa kami lakukan itu adalah seperti ini bagaimana kami mempentingkan customer experience tapi saat ini saat dengan pandemi kami harus merubah itu semua makanya kami pun sedemikian rumah tadi diceritakan ada berbagai produk dan berbagai engagement dilakukan di social media kenapa demikian karena tuku atau di luar tuku pun saya merasa warung kopi Indonesia ini sebenarnya kalau saya baca dari literatur adalah tempat sosial jadi menurut saya konsep bertetangga ini akan menjadi sangat penting dan dimana itu dekat mudah dibeli terbuka dengan orang yang mempunyai ikatan emosional di situ nah dengan demikian menurut saya apa yang kami jual di tuku ini bukanlah sekedar kopi semata tapi merupakan sebuah perasaan yang mana yang kami percaya bahwa jika dilakukan dari hati pasti akan sampai di hati juga kami bisa memastikan brand kami mengena di kehidupan secara di masyarakat seperti biasanya mungkin banyak warung kopi yang tidak ada brand tapi mereka sangat relevan sangat membuat para bapak untuk mampir sebentar bersilatrami dengan orang-orang sekitar dan akhirnya kekentalan hubungan tersebut akan membuat kami tetap bertahan meskipun di masa pandemi cara kami untuk menciptakan perasaan tersebut makanya kami harus memastikan produk interaksi dan suasana ini tetap terbangun di toko kopi kami tapi kembali lagi kenapa ini akan menjadi salah satu slide terakhir saya ini menjadi poin penting karena ini adalah hal sederhana yang menurut saya banyak dilupakan di warung kopi di zaman sekarang di saat mereka terkadang terjebak terjebak di konteks operasional terjebak di mencari pendapatan semata terjebak di kuantitas penjualan terjebak di teknis pembuatan rasa kopinya sampai kita lupa bagaimana kita menikmati sebagai konsumen dan sebagai penyeduh kopinya yang untuk menjadi manusia biasa untuk bercengkrama karena itu yang saya pelajari juga bersama Mas Abi saat itu dengan teman-teman Adena kami saya pun tidak mengerti kopi pada saat bikin buku namun yang saya bisa kenal adalah Mas Abi Mas Abi saya minta cerita Mas Abi mengenalkan waktu itu ada Mas Hendra ada Pak Hamdan ada Pak Eko dari situ terbentuklah industri ini tapi kami percaya apabila dengan niat yang baik hal yang kecil pun dulu Mas Abi pun saya sudah mohon-mohon kayaknya saya beli sekarung pun tidak sanggup tapi ternyata sekarang saya dan Mas Abi rasanya kalau lagi berbicara jadi senyum-senyum karena peran kita bisa harus bagi tugas Mas Abi harus di mana saya di sini Mas Abi bersama Adena saya bersama Tulu kita bisa melakukan apa dan akhirnya saya pun tercetus bahwa saya harus membangun beragam juga karena banyak industri kopi Indonesia yang tadi yang saya bilang mungkin banyak melupakan hal-hal kecil jadi berharapnya hal yang teknis biarkan kami bantu dari kopi beragam sebagai solusi bisnisnya namun salah satu yang menjadi sangat penting adalah kami ingin memastikan bagaimana industri yang terintegrasi dengan humanity dengan konteks perasaan atau manusia karena basically apa yang dilakukan Tuku dan beragam percaya bahwa manusia bisa melupakan kata-kata dan melakukan tapi tidak mudah melupakan perasaan jadi ya saya harap kita akan tetap punya rasa kemanusiaan tapi punya mimpi yang besar juga untuk industri kopi Indonesia yang pada akhirnya kita di sini sesama pejuang kopi berusaha membesarkan industri ini demi petani kopi Indonesia demi bisnis kita demi pegawai kita tapi yang jelas saya percaya kopi menjadi salah satu sumber utama untuk kita semua Indonesia untuk tetap berdiri di masa pandemi ini karena ini salah satu berkah Tuhan yang sudah dihamparkan di negara kita keberagaman kopi yang sudah kita miliki semoga kita bisa manfaatnya semaksimalnya untuk membuat kita menjadi negara yang lagi baik lagi di masa yang akan datang kira-kira demikian terima kasih baik terima kasih banyak Mas Abi atas pemaparannya luar biasa itu banyak banget wawasan yang bisa diterima oleh teman-teman pelaku usaha kopi terutama di industri kedai atau cafe karena ada beberapa yang bisa dicatat ada di sini ada semacam eksplorasi tadi yang Tuku'in tentang bagaimana customer bisa mengeksplorasi cara membuat kopi terus kemudian bagaimana Tuku' juga menjaga interaksi dengan pelanggan dan sebagainya nanti mungkin saya ingin mengingatkan bagi para peserta yang berada di Zoom maupun di Youtube bisa mengajukan pertanyaannya kalau yang di Zoom melalui fitur Q&A yang ada di bawah terus kemudian bagi teman-teman yang berada di Youtube bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat terima kasih banyak terima kasih banyak Mas Abi atas pemaparannya kita lanjut ke pemateri berikutnya yaitu dengan Ibu Rahma Ibu Rahma adalah pendiri kooperasi Ketiara yang berada di Aceh Tengah kooperasi ini memiliki kelompok tani yang anggotanya mencapai 2000 orang nanti tolong diralat ya Bu Rahma kalau misalkan salah terus kemudian kooperasi ini bergerak di bidang pengolahan dan jual-beli kopi Arabica silakan Ibu waktunya saya persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang buat semuanya senang bertemu dengan teman-teman sekalian walaupun hanya melalui teknologi Zoom di masa COVID-19 ini saya mau ngambil tema masalah resi gudang resi gudang yang ada di Indonesia mungkin ada sekian banyak tapi salah satunya yang ada di Aceh Tengah Takengon kenapa saya mengambil tema masalah resi gudang karena resi gudang ini adalah sangat membantu khususnya petani kopi dan kooperasi yang yang menghadapi masa-masa sulit saat ini jadi resi gudang ini kita manfaatkan untuk pertama menolong petani juga untuk pedagang lokal yang ada di sini sarat untuk akses resi gudang mungkin pertama kali kopinya harus yang ready ekspor terutama kadar airnya harus 12% karena kenapa harus kopinya kering bodinya bagus rasanya bagus karena kopi ini yang akan kita ekspor nanti ke mancanegara dan kopi ini juga tentunya kita simpan di dalam resi di dalam resi gudang berbulan-bulan biar kopinya tidak rusak jadi syarat-syaratnya ada di sini seperti anggota wajib membawa sampel ke PT Ketiara kita kafeing kita kita lihat rasanya terus juga setelah lolos itu baru dibuat kelompoknya kita ajukan ke BRI naik mas kurang lebih seperti ini alurnya ini petani dari petani kita bawa sampel ke PT Ketiara untuk uji mutu dan kita asuransikan dan kalau sudah lewat kafeing baru kopinya kita bawa ke resi gudang dan kita anggunan setelah itu baru bendahara dan ketuanya kita bawa ke BRI naik mas kemanfaat dari resi gudang di Aceh Tengah dia ada tiga pertama kita mendapatkan modal modal dan petani juga mempunyai uang untuk masa COVID terus juga karena COVID kita sulit untuk menjual kopi buyer-buyer juga bercerita tentang kesulitannya setiap kita tanya kapan kamu butuh barang dia bilang belum karena kami pun masih ada stok belum bisa untuk membeli kopi baru jadi harga juga turun itu makanya kita manfaatkan resi gudang yang kedua manfaat yang paling utama untuk petani adalah itu bunganya 6% dapat subsidi dari pemerintah dari menteri keuangan itu sangat membantu kalau kita ambil uang dari bank pasti bunga di atas 10% 11 atau 12 tapi dengan resi gudang ini kita dapat subsidi dari pemerintah yang keempat manfaat resi gudang adalah buat pemerintah juga sangat bermanfaat kenapa bermanfaat karena kami setiap ekspor pasti dapat dipisah untuk pemerintah Indonesia untuk negara di samping juga resi gudang tadi manfaat yang lain-lain tentunya ada gendala kenapa ada gendala saya bilang karena resi gudang yang kita miliki yang ada di Indonesia sebenarnya belum standar internasional standar internasional ini contohnya saya pernah berkunjung ke gudang royal coffee yang ada di New York saya pernah ke sana saya ambil foto ini contohnya mereka bisa menstuffel kopi sebanyak mungkin mungkin kalau resi gudang yang kita miliki bisa seribu ton tapi kalau yang sekarang 500 ton pun sudah sempit-sempit kenapa karena kita memakai tenaga manusia stafelnya rendah tidak mungkin kita stampel sampai setinggi mungkin pasti tidak sanggup jadi sanggupnya hanya kita masuk resi gudang 500 ton mungkin untuk pemerintah selalu kita ajukan tolonglah beri bantuan atau untuk resi gudang dibagikan power clip itu sudah seringkali kita ajukan dan juga gudangnya mungkin masih minim pakai alat stafel dari kayu masih dekat dengan semen jadi terkadang kadar airnya bisa naik kalau kita simpan terlalu lama juga resiko yang paling berat tadi sudah kita bercerita tentang manfaat petani keuntungan petani saat masa covid tapi resikonya adalah buat pengelola resikodan resikonya apabila kelompok atau petani tidak menebus kopinya itu resikonya ke pengelola resi gudang ke pengelola resi gudang itu resikonya kalau tidak ditebus itu resiko pengelola kalau kopinya rusak itu resiko pengelola kalau kopinya berubah warna atau berjamur karena mungkin lembab tadi itu juga resikonya pengelola naik mas mungkin di sini ada beberapa yang kita kerjasama dengan buyer-buyer yang ada di Asia dan Eropa yang banyak membeli ini yang saya tampilkan ini adalah Mr. Jemi dia dari Royal Coffee New York kenapa saya tampilkan Mr. Jemi karena ini terbanyak membeli kopi dari Ketiara khususnya kopi petani baik itu organik baik itu feltrate itu dia ada juga yang bayar-bayar seperti dari Jerman dari Inggris dari Korea Atlas Colectivo yang yang belum tersebut di sini kami di sini ada terdiri dari tiga grup PT Ketiara sebagai pengelola resikudang atau mengekspor kopi konvensional yang tanpa sertifikat terus Kopi Ketiara Rahmah sendiri ketuanya ada juga junior yang kami buat kooperasi Ratu Ketiara Gayu jadi itu adalah 90% petaninya perempuan dan staff yang bekerja di Ratu Ketiara adalah itu anak-anak dari petani yang kami bina yang kami kursuskan yang kami sekolahkan jadi kooperasi junior ini rata-rata staffnya bisa berbahasa Inggris semuanya karena masih muda-muda dan mereka juga sudah ekspor dengan dengan buyer yang 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 sama mungkin itu mas cerita singkat dari Ketiara saya akhiri wabila topik lidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh terima kasih banyak Bu Rama ini menarik banget ya resi gudang sistem resi gudang ini membantu apa namanya petani untuk menjual produknya dan juga bisa menjaga stabilitas harga ya ketika harga itu lagi turun terus kemudian bisa ditahan terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan gitu ya baik tanpa menunda lagi mungkin kita bisa masuk ke pembicara berikutnya yaitu Mas Richard Admaja beliau adalah purchasing manager PT Mayora sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi makanan dan salah satu produk emulannya yaitu kopi silahkan Mas Richard untuk menyampaikan pembaharannya baik terima kasih Mas Bambi selamat siang kalian sudah serang dengan kita semua yang terjelaskan nama saya Richard saya sudah berhormat Mohon maaf Mas Richard suaranya agak kurang jelas mungkin lebih dekat dengan micnya oke bagaimana sudah boleh silahkan ya baik mungkin untuk beberapa yang kurang familiar dengan Mayora Group produk utama kita yang mungkin lebih terkenal di pasaran itu dengan Rektor Bisa dan Coffee Pro kalau tadi sudah banyak panelist atau pembicara dari sisi specialty coffee dari coffee chain dan coffee shop mungkin pengontaran saya kali ini lebih kepada sisi komersil dari coffee sendiri ini 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 adalah general coffee overview untuk Indonesian coffee di tahun ini Indonesia coffee crop itu diestimasi ada 1,2 juta hektare 1,2 million hektare and small house for 98% of the area tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibi juga mungkin masukkan 95% kebanyakan dari small holder ini mempunyai lahan yang cukup kecil average di 1 sampai 2 hektare lahan per holding Sumatra masih menjadi bagian utama atau mayoritas 60% dari coffee crop area itu ada di Pulau Sumatra Jawa 16% sisanya tersebar di Indonesia Nomor Sumatra atau di daerah Sumatra Utara yang termasuk Aceh adalah senter untuk Indonesia analytical production di mana Robusta itu lebih di salgan Sumatra Robusta kurang lebih mix up to 75% of Indonesia coffee production of which 60% itu di eksport dan 40% itu di konsum di lokal domestik ini di 2020 2021 Rob dari analisa makanan kita di ekspet akan turun akan diklaim sebanyak 400 ribu bank suaranya masih terputus halo halo mas Richard suaranya kecil tapi terdengar tapi agak kecil mas mungkin boleh didekatkan amiknya atau mungkin tidak menggunakan headset gimana sekarang sudah lebih jelas lumayan coba silahkan coba dulu mas gimana sudah oke ya oke mas silahkan oke baik sampai mana tadi oh ya 2021 ini crop expect akan decline kurang lebih sebanyak 400 ribu bank dari 10.7 million bank to 10.3 million bank reason utamanya adalah keterlambatan hujan sebetulnya late on set of rain season in lowland area di daerah sumatra selatan copy dari daerah sumatra selatan ini yang biasanya sudah mulai dipanem di bulan april sekarang terlambat baru mulai di awal awal juni generally agi input itu sangat sedikit input yang dimaksud adalah seperti pesticide atau fertilizer yang biasanya disediakan oleh local collector yang mana biasanya mereka pun mendapat priority access untuk hasil panennya itu sendiri lalu yield per hektare dari Indonesian Robusta juga cukup rendah yang diestimasi di angka 500-600 kilo of win-win per hektare ini cukup signifikan kalau dibandingkan dengan Vietnam di mana mereka itu sudah bisa di angka 2-2,5 ton per hektare boleh lanjut saat berikutnya sekarang saya mau sedikit menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan graded coffee sendiri atau commercially graded coffee yang biasa kita beli di daerah Lampung adalah coffee yang masih dalam bentuk asalan atau biasa disebut fairly average quality efeksi nah kopi-kopi ini masih perlu diproses sebelum mereka bisa dijual atau dilabel sebagai commercial degraded coffee nah proses yang dimaksud berupa seperti berikut biasanya kopi itu ketika diterima masuk ke cleaner lalu masuk ke vertical dryer untuk reduce moisture content atau kadar air lalu masuk ke size reader untuk memilih kopi yang besar dan yang kecil masuk gravity separator ini untuk memisahkan kopi berdasarkan berat jenis masuk ke color sorter memilihkan kopi yang hitam dan putih dan terakhir masuk ke polisher di sebelah kiri ini adalah gambar kopi yang masih dalam bentuk asalan sedangkan setelah mereka melewati ini gambar dan gambar gravity separator mereka akan berakhir menjadi created coffee grilled coffee ini juga grade-nya macam-macam boleh slide berikutnya ini yang dimaksud dengan commercial grade coffee di Indonesia itu grading sistem kita kita mengenai grading sistem di klasifikasi menjadi berbagai macam kualitas ada defect 80 defect 60 defect 100 120 150 nah ini semua diperdasarkan kepada SNI klasifikasi ini mengacu kepada SNI nomor 01 2907 2008 nah di dalam grading sistem defect kopi kopi itu sendiri akan diambil sampelnya dalam 300 gram sampel akan dihitung nilai cacatnya berapa banyak nah jadi ini adalah daftar nilai cacat misalnya ada satu biji hitam di dalam 300 gram sampel yang mempunyai nilai cacat satu atau misalnya ada satu biji hitam sebagian nilai cacatnya setengah nah dalam 300 gram itu akan dihitung berapa banyak nilai cacatnya maka kopi itu kemudian akan diklasifikasi berdasarkan total nilai cacat di dalam 300 gram artinya semakin kecil defectnya dalam 300 gram akan semakin bagus dan semakin mahal lah kopi ini grade yang umum diperdagangkan di dunia berada di defect 80 sampai dengan defect 120 boleh slide selanjutnya nah untuk perbandingan saja ini adalah Vietnam grading system dimana mereka tidak mengenal sistem defect tapi mereka mengklasifikasi kopi mereka berdasarkan kadar air foreign material dan juga screen size nah grade-nya pun macam-macam ada grade 1 screen 18 grade 1 screen 16 grade 2 screen 13 ini adalah spesifikasinya baik ini hanya jelas saya boleh ngomelit slide-nya nah selanjutnya saya juga mau menjelaskan sedikit mengenai bagaimana harga atau how pricing works jadi harga yang ada di lapangan di Indonesia ini karena seringkali ada ada miss antara petani dan antara kolektor harga itu sebenarnya diberapa maka kali ini saya sebenarnya pengen sharing bagaimana sih harga itu ditentukan di level commercial grade coffee jadi local price atau harga lokal itu adalah function of several factors sebenarnya ada 4 ada 4 penentu pertama harga itu akan didasarkan dari London terminal market atau future price dimana per hari ini kebetulan saya ambil harganya 1.154 USD per meter ton lalu harga itu akan ditambahkan dengan premium or dikurangi dengan discount tergantung dari supply and demand market pada saat itu lalu dikalikan dengan exchange rate dimana USD IGR exchange rate kita kursus pengadai per hari ini ada di 14.279 nah maka terbentuklah harga basis di dalam rupiah itu menjadi 20.800 nah dari sini biasanya kalau copy asalan akan disetor misalnya dari udang Mayora di Lampung misalnya akan ada pemotongan lagi berdasarkan rendemen nah ini salah satu contoh aja disini saya pakai rendemennya asumsinya 89% artinya harga 20.800 itu akan dipotong dikalikan 89% sehingga terbentuklah harga pembelian asalan nah harga ini sebisa mungkin dari dulu Mayora selalu berusaha untuk setransparan mungkin mengenai harga dan kita akan berusaha untuk nge-broadcast harga-harga ini ke sebanyak mungkin pengepul petani kolektor middleman agar harga yang kita canangkan setiap hari menjadi transparan dan masing-masing petani ataupun kooperasi ataupun calon penjual bisa menentukan sendiri gitu apakah oh harga ini lebih bagus daripada gudang lain atau harga ini lebih jelek daripada misalnya harga gudang lain gitu jadi mereka punya fleksibilitas dan mereka punya kebebasan nah currently sebetulnya Indonesia itu dalam sisi robusta ya adalah one of the most competitive source di dunia saat ini karena kita sedang ada di tengah-tengah musim panen di mana Vietnam sekarang kebetulan sudah berada di akhir musim panen atau sudah tidak ada kopi di sana Vietnam itu baru mulai panen lagi kira-kira di November Desember Januari jadi ini saat ini Indonesia masih panen kondisinya dari sisi harga masih lebih kompetitif dibandingkan Vietnam nah harga-harga yang tadi saya sebutkan ini faktor-faktor tentu harga ini juga bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor kalau London Terminal Market itu banyak dipengaruhi oleh market news di fundamentals dan juga banyak dipengaruhi oleh speculator orang-orang yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kopi tetapi membeli lot-lot kopi di future market atau menjual lot-lot kopi di future market nah ini pengaruhnya biasa sangat besar yang mana kadang-kadang walaupun kita lihat fundamental dari suatu pasar itu misalnya lebih susah atau kopinya tidak banyak tapi harga itu juga bisa turun kalau future terminalnya turun nah ini yang banyak tidak yang saya rasa ini yang banyak miss karena banyak orang yang selalu beranggapan kalau oh ketika musimpanen harga turun karena pembeli atau perusahaan pasti cenderung mau menekan harga walaupun sebenarnya keadaannya bukan seperti itu harga-harga yang ditentukan harga-harga yang kita tentukan di perusahaan itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang dimana faktor-faktor ini diluar dari kontrol perusahaan harga kopi di terminal market atau di London itu dipengaruhi oleh supply and demand kopi di seluruh dunia sebetulnya jadi tidak hanya spesifik terhadap Indonesia atau spesifik terhadap Vietnam atau spesifik terhadap Brazil tapi lebih kepada dunia lalu harga premium atau discount dari masing-masing kopi ini juga banyak dipengaruhi oleh physical demand and supply dan exchange rate sendiri dipengaruhi banyak dari general economic condition di suatu negara atau tiap-tiap negara itu boleh lanjut ke slide tantangannya atau challenge-nya di commercial great coffee ini dari sebelum adanya pandemik atau covid-19 ini betulnya ini adalah beberapa poin-poin ini adalah masalah yang sudah menahun di commercial great coffee nomor satu ini adalah long supply chain dari farmers ke processor itu rantainya panjang melewati berbagai macam tangan beberapa tangan jadi dari petani tidak langsung kepada processor petani melewati pengumpul satu pengumpul satu setor lagi ke pengumpul besar pengumpul besar setor lagi ke pengumpul yang ada di kota di kota baru masuk ke processor kenapa supply chain di Robusta ini tergolong panjang karena beberapa problem seperti lack of infrastructure lack of resources dan juga time constraints dimana ketika musim panen kopi itu datang dalam jumlah yang amat sangat besar kalau petani harus langsung setor kepada processor mereka tidak punya waktu untuk panen itu sendiri jadi mereka harus panen hari ini setor langsung besok mereka panen lagi lalu kebanyakan petani atau bush farmers juga mempunyai kekuatan finansial yang cenderung rendah dimana ini membuat mereka menjadi tergantung atau membuat ketergantungan terhadap middlemen atau collectors mereka yang umumnya disebut sebagai sistem e-john biasanya karena mereka kebanyakan mendapatkan uang dulu sebelum panen kopi itu bahkan dimulai jadi ketika panen dimulai mereka store kopi itu sebagai bentuk dari bahasa kasarnya yang membayar hutangnya mereka terhadap terhadap collectors itu sendiri lalu bankability of small farmer juga selalu menjadi masalah karena walaupun pemerintah sudah banyak membuat program kredit usaha ringan atau program low interest rate untuk farmers banyak dari petani-petani ini yang mana kalau tidak punya bentuk koperasi maka akan menjadi sulit untuk financial institution itu memberikan pinjaman ke mereka karena mereka itu tidak bankable gitu istilahnya dan produktivitas sebetulnya yang adalah kuncinya kenapa produktivitas menjadi kunci karena kopi Indonesia itu di dunia internasional selalu akan dibandingkan robusta Indonesia selalu akan dibandingkan dengan robusta Vietnam bahkan big buyers dari Indonesian Vietnamese robusta itu dua big buyers suka membeli robusta itu sebagai basket jadi Indonesia atau Vietnamese robusta as a basket misalnya si seller atau si penjual bisa memilih untuk deliver Vietnamese robusta atau Indonesian robusta kepada buyer-buyer ini tergantung dari harga biasanya kalau harga Vietnam lebih murah ya si penjual akan deliver kopi Vietnam atau Indonesia lebih murah ya penjual akan deliver Indonesian robusta maskandari itu kalau kita dibandingkan dari sisi kualitas sedangkan Vietnam dari sisi produktivitas itu jauh lebih di atas Indonesia itu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesian robusta bagaimana caranya supaya bisa bersaing dengan Vietnam kalau produktivitas rendah ya otomatis akan dibagi rata dan seluruh farmer pendapatannya pun akan menjadi lebih rendah dibanding pendapatan perkapitan di kondisi farmer lalu sedikit tentang efek dari pandemik COVID-19 keuntungan keuntungan utama atau advantage utama dari commercial grade adalah resilience karena kalau dibanding dengan teman-teman specialty di mana kalau ada keadaan krisis atau ada keadaan ekonomi yang berubah akan sangat berpengaruh tapi kalau di commercial grade pengaruhnya lebih sedikit pengaruh utama yang ada di commercial grade adalah delay dan delay ini mengganggu cash flow ini adalah problem utamanya tapi dari sisi demand sebetulnya demand untuk commercial grade coffee di dunia itu sebetulnya tidak terlalu berkurang atau boleh dibilang cenderung stabil masalah utamanya di commercial grade coffee adalah cash flow mungkin ini berkaitan juga dengan transformasi dari Bu Rahma sebelum ini di mana ada resi gudang karena itu untuk mengatasi masalah cash flow ini masalah cash flow greatest impact terbesarnya akan dirasakan oleh farmer-farmer yang kebanyakan adalah small holders ini lalu apa saja sih di mayora yang sudah kita lakukan untuk menanggapi efek covid ini atau efek pandemi ini sebenarnya ini cukup umum ya ada banyak placing safety and health protocols di buying station kita tapi hal-hal ini akan menciptakan lebih banyak delay sebetulnya jadi yang tadinya kita bayar copy dalam bentuk cash sekarang kita ubah oke untuk meminimalisasi cash kita gunakan bank transfer tapi ya tentu saja dibandingkan bayar cash bayar melalui bank transfer cenderung ada ada waktu gitu ada delay yang mana akan ini lebih memberatkan lagi sebetulnya untuk small farmers cash tapi di sisi lain kita tidak mungkin apa tidak menjalankan safety and health protocols maksudnya kita bisa jadi malah menyebarkan covid lebih parah lagi maksudnya ini adalah pilihan yang susah sebetulnya tapi ya mau gak maulah kita harus survive gitu jadi kita cara-caranya itu ya bank transfer instead of cash lalu kita disimpact di setiap truck-truck yang masuk untuk load di kita punya buying station lalu ada social distancing measures juga yang kita terapkan pada saat mereka angkri oke kami berikutnya mohon maaf mas Richard waktunya 2 menit lagi oke baik ini ada 2 slide terakhir ini adalah impact covid-19 di di coffee supply chain di negara yang berbeda nah slide ini saya ambil dari presentasinya ICO dimana ICO sudah berkolaborasi dengan banyak dari provider-private coffee di seluruh dunia untuk melihat seperti apa sih sebetulnya efek covid-19 ini nah ini kalau kita lihat di Indonesia sendiri sebetulnya efek dari covid-19 on coffee supply chain dimana ini maksudnya coffee supply chain yang komersil itu tidak terlalu besar sebetulnya kalau dilihat official measures taken di Indonesia itu memang ada roadblock ada curvy use ada pembatasan jam keluar ada social distancing tetapi in terms of logistik domestic trackingnya masih normal port operation-nya pun masih normal memang container ada sedikit shortage tapi itu juga masih tidak terlalu menggabung nah lalu dalam harpa satu delivery coffee-nya sendiri di report oleh ICO delayed kurang lebih satu bulan kalau ini sih menurut saya bukan gara-gara covid-nya sendiri tapi lebih kepada hujan yang terlambat di daerah di sekitar provinsi Lampung lalu boleh ke slide berikutnya nah ini adalah bisa dibandingkan dengan Vietnam mungkin di paling bawah itu di Vietnam Vietnam efek dari covid-19 terhadap covid supply lebih sedikit lagi karena government-nya mereka dimilai cukup berhasil partial lockdown-nya hanya berlangsung selama kurang dari dua bulan sehingga di dalam coffee supply jenis Vietnam hampir sama sekali tidak terganggu ganggunya mungkin hanya sedikit di kapasitas atau frekuensi shipping line atau ketersediaan kontainer dalam mengangkut kopi-kopi ini saja jadi kurang lebih begitu saja presentasi saya pada akhir kata saya ingin memberikan satu konklusi potensial dari commercial grade ini commercial grade coffee ini sebetulnya besar karena commercial grade coffee ini cukup resilient terhadap perubahan ekonomi terhadap impact dari terhadap covid-19 sendiri masih cukup resilient demand di pasar pun masih cukup bagus sehingga kalau kita bisa menyelesaikan challenge-challengnya atau problem-problemnya tadi potensi Indonesia sebagai penghasil busta untuk dunia masih akan sangat besar terima kasih sekian dari saya kembalikan mas Andi silahkan baik terima kasih banyak mas Richard atas pemaparannya ada beberapa poin penting mungkin yang bisa kita ambil tadi ya kayak semacam premium discount terus kemudian ada penentuan harga kopi tadi itu memberikan wawasan pada teman-teman pelaku usaha harganya dari mana sih sebenarnya kok bisa misalkan 20 ribu per kilo atau 18 ribu per kilo jangan jangan dimainin ternyata ini ada itu-itu mana sendiri kalau di level global seperti itu ya dan juga kemudian tadi ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh PT Mayora untuk mengantisipasi covid ini pandemi covid ini dari melakukan bank transfer terus kemudian juga menggunakan disinfektan dan juga social distancing terus kemudian juga ada tadi tantangan yang dihadapi oleh commercial great coffee ini dari sisi petani bisa dilihat ada rantai pasok yang panjang terus kemudian juga masih adanya sistem ijon dan sebagainya seperti itu saya ingatkan kembali pada semua peserta yang hadir hari ini untuk mengajukan pertanyaan bisa langsung mengisi di fitur QMA yang berada di Zoom atau teman-teman yang hadir di Youtube bisa silakan langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat fitur chat Youtube seperti itu terima kasih banyak Mas Richard kemudian kita masuk ke pembicaraan terakhir dengan Mbak Melati Mbak Melati adalah KKO and Coffee Program Manager Indonesia dari IDH Yayasan Inisiatif Dagang Hijau ini organisasi yang bergerak di rantai pasok kekopian di Indonesia seperti itu saya persilahkan waktunya Mbak Melati terima kasih Mas Wendy selamat Bapak Ibu terima kasih untuk kesempatannya bisa berbagi di sini tadi Mas Richard sudah sempat membahas sedikit mengenai peranan pengepul atau kolektor atau tengkulak mungkin di beberapa daerah disebutkan hari ini saya akan bicara sedikit lebih banyak mengenai peranan mereka dan juga khususnya di dalam rantai pasok kopi ini bagaimana potensi keterlibatan mereka misalnya dalam menghadapi tantangan-tantangan di kalah pandemi COVID-19 ini oke next jadi sekilas tentang Yayasan Inisiatif Dagang Hijau kami merupakan lembaga non-profit yang sudah bergerak di Indonesia selama 8 tahun dan kami dari Aceh sampai Papua ada program-program seperti yang bisa dilihat di layar ini kami bergerak khususnya di komoditas-komoditas ini ya sustainable commodities bisa dilihat dari kelapa sawit berkelanjutan karet kayu pulpen paper rempah-rempah budaya perikanan kakao dan kopi next khusus untuk kopi sebenarnya fokus kita sejauh ini memang pada kopi robusta kita sudah ada beberapa program sejak tahun 2014 yang fokus pada ketahanan petani kecil juga kestaran gender manajemen input dan akses keuangan serta perlindungan hutan atau lingkungan ekosistem nah kami sejauh ini memang program-programnya lebih banyak di Sumatera Selatan Lampung dan Jawa Timur bisa dilihat di layar logo-logo beberapa lembaga mirah kami di mana program-program kami sebenarnya banyak mendukung produktivitas kebun jadi pelatihan-pelatihan good agriculture practices pengembangan organisasi itu yang kita lakukan di ketiga provinsi tersebut sejauh ini next nah awal tahun ini sebelum terjadi pandemi COVID IDH bekerjasama dengan Enveritas melakukan studi global mengenai peranan kolektor di empat negara selain Indonesia ada Uganda ada Kolombia dan ada Vietnam tapi hari ini saya akan lebih banyak bicara mengenai peranan kolektor di Indonesia nanti di bulan Agustus insya Allah akan ada sesi yang lebih panjang webinar yang mengupas tuntas benchmarking mengenai peranan pengepul di empat negara ini saya juga ingin mengundang teman-teman untuk hadir pada acara itu nanti nah khusus di Indonesia survei membuktikan bahwa ada sekitar 4.000 pengepul kopi di Indonesia peranan mereka ada di tengah-tengah antara petani kecil dengan eksportir dan tentu tipe-tipenya juga banyak tipe kolektor itu ada kepala kolompok tani ada pengepul di level desa ada pengepul di level kabupaten yang lebih besar lagi dan punya pengaruh lebih besar itu agen rata-rata itu prata-rata pengalamannya sudah 10 tahun dalam peranannya sebagai kolektor dan volume mereka range kopi yang mereka perdagangkan itu sekitar mulai dari 10 ton yang paling sedikit sampai 2000 2000-an ton dan ada margin keuntungan selisih kira-kira secara rata-rata 80 US dollar per ton untuk tiap green bean ini ini survei yang kita lakukan ini untuk orang pasca halo apakah sudah jelas maaf ya sekarang sudah jelas oke maaf next boleh ke layar selanjutnya oke jadi pengepul itu sendiri atau kolektor sebenarnya menjalankan banyak ada maaf kembali lagi ke yang tadi peranan kolektor itu ada ada juga untuk pengolahan ada juga pinjaman keuangan peranan-peranan ini maaf bisa kembali ke layar sebelumnya oke jadi mereka mereka tidak hanya menyediakan jasa pengangkutan layar sesudah ini peranan-peranan pengepul juga melakukan pengolahan pencampuran penyimpanan hampir pengepul itu menyimpan kopi dalam jangka waktu yang lama jika mereka memprediksikan harga akan naik dan selain itu ada banyak layanan lainnya yang petani-petani yang pengepul-pengepul ini berikan kepada petani kecil jadi dari pinjaman pupuk benih pelatihan saran atau coaching tapi memang tidak semua petani menerima service seperti ini nah mungkin bisa lanjut ke layar berikutnya dalam situasi COVID ini kan tadi Mas Richard juga sudah sempat menyebutkan efek-efeknya pandemi COVID terhadap prospek bisnis saat ini baik di kopi Arabica maupun kopi Robusta adanya harga yang jatuh pesanan dibatalkan atau ditunda pengirimannya ada kebijakan pembatasan pepergian harga kopi Robusta sedikit menurun dan juga potensi kekurangan untuk melakukan pemanenan nah next slide kalau kita coba lihat oke kalau sudah diidentifikasi peranan peranan para kolektor selama ini ketika masuk ke masa pandemi dengan tantangan-tantangan seperti itu sebenarnya apa yang bisa kita identifikasi sebagai bentuk inovasi dimana kolektor ini bisa memainkan peranan lebih kuat lebih besar mungkin untuk bisa meningkatkan kualitas hubungan pelayanan bagi petani-petani kopi ada dua yang mungkin paling besar ya sebenarnya ada beberapa rekomendasi yang keluar dari hasil studi ini tapi dua rekomendasi yang terkuat adalah mengenai akses pembiayaan dan mengembangkan portfolio usaha kolektor secara lebih serius jadi kalau yang pertama sebenarnya teridentifikasi potensi untuk dengan kolektor agar mereka bisa menyalurkan pinjaman terutama kepada petani yang tidak mendapatkan akses pinjaman ke bank dan tidak punya entitas hukum seperti kooperasi tentu hal lain adalah kita bisa mengedukasi dengan berbagai produk keuangan yang tersedia di pasar bekerja sama dengan bank yang memiliki pengalaman dalam kelompok perdagangan kopi dan mengembangkan produk perbankan yang bisa melegatkan peran pengepul atau kolektor ini dan tentunya tadi sempat disebut juga oleh Mas Richard empatan juga untuk mempromosikan penggunaan mobile dan digital banking daripada pemberian tunai langsung selain itu untuk pengembangan portfolio usaha jadi dari studi teridentifikasi bahwa banyak kolektor sebenarnya memiliki jaringan yang sangat kuat ke lapangan dan mereka juga punya kemampuan manajemen untuk memberikan servis-servis lainnya kepada petani sehingga jika ada kendala untuk mendatangkan pinjaman atau pupuk atau benih ke petani sebenarnya kita bisa memanfaatkan peranan para kolektor ini misalnya mengirimkan hal-hal tersebut agri input ke tingkat desa untuk mencapai petani yang terhalang akses keluar daerah dan juga menyediakan latihan penyuluhan dari kebun ke kebun untuk pendampingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas biji kopi supaya mereka juga selain itu dari segi manajemen keuangan pun bisa kembali membayar pinjaman yang diberikan ini beberapa potensi peran yang dijalankan oleh kolektor yang kami identifikasi next mungkin sebagai penutup ini bagi rekan-rekan pendengar dan yang menyaksikan dari youtube rencananya bagi yang memang ingin tahu lebih banyak tentang peranan pengepul khususnya jika kita bandingkan dengan pengepul-pengepul atau kolektor di negara-negara lain seperti Uganda Columbia dan Vietnam itu kita akan IDH dan skopi rencananya ingin melakukan disko selanjutnya insya Allah mungkin di bulan Agustus yang akan mengupas tuntas tentang peranan kolektor ini dan kita bisa lihat dalam kegiatan itu kita bisa mendiskusikan prospek bisnis jangka panjang dengan adanya COVID-19 ini dari sudut pandang pelaku usaha dan juga middleman kita pengepul kolektor tadi kita akan undang beberapa pembicara bisa dilihat ada dari PT Indokafco nanti yang sudah menggunakan peranan kolektor dalam rantai usahanya secara formal dan mungkin ini diskusi lebih panjang ini bisa juga mencari jawaban bagaimana kisah kopi melalui peranan kolektor untuk hadir nanti info tanggal dan lain-lainnya akan kita kabari mendekati harinya mungkin sekian dari saya terima kasih banyak atas kesempatannya baik terima kasih banyak Mbak Melati atas kenyampaiannya dilihat dari pentingnya ternyata tidak cuma kolektor itu tidak cuma mengambil barang dan memperpanjang rantai pasok tapi peranannya itu banyak juga yang penting yang memang tidak bisa dijangkau oleh pelaku kopi lainnya sehingga dia menjadi fasilitator untuk mendorong mungkin produktivitas dan akses pembiayaan di level petani seperti itu oke sekarang kita bisa masuk ke dalam sesi pertanyaan tapi sebelumnya tadi saya baca ada input dari Pak Prayano Atianto diploma ahli utama kementerian luar negeri bahwasannya ide-ide praktis dan persoalan yang disampaikan saat ini perlu mudah dipahami dan nantinya persaingan dengan negara-negara produsen kopi di dunia pastinya tidak akan ringan mengingat sekarang kita tadinya kita masuk top 3 terus kemudian sekarang masuk 4 besar gitu ya dalam segi produktivitas sehingga dirasa kopi Indonesia ini harus bisa kompetitif dari segi kualitas harga dan ketersediaannya input tentang sinergi usaha nantinya dengan seluruh pemangku kepentingan perkopian ini pasti akan ditindaklanjut kembali oleh teman-teman sekopi terima kasih banyak Pak atas inputnya kita akan mulai untuk sesi pertanyaannya sudah ada beberapa pertanyaannya masuk baik dari Zoom maupun melalui YouTube saya akan pilih beberapa pertanyaan mungkin tidak bisa semuanya saya bacakan mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu juga tapi kami akan berusaha untuk menyampaikannya ke narasumber yang pertama yang pertama mungkin dari YouTube ya ada pertanyaan dari Pak Imam Cambali ditujukan kepada Ibu akan ditujukan kepada Ibu Rahma tentang bagaimana sistem perawatan terhadap resiko tentang resiko dan tadi baik penyusutan maupun perawatan hobinya bagaimana caranya untuk menjaga atau memaintain perawatan tentang potensi-potensi penyusutan seperti itu nah kemudian pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Mas Tio Mas Tio mohon maaf tadi ada kesalahan penyebutan nama ini pertanyaannya dari dari Arti Indalah untuk Mas Tio di sini di masa pandemi ini kan banyak penelitian mengatakan peningkatan sampah plastik cukup signifikan terutama dari online shopping terus kemudian juga dari food delivery dan sebagainya nah kira-kira ada gak sih rencana inovasi dari Kopi Tuku untuk mengurangi sampah plastik dari produk yang misalkan tadi disampaikan ada Tukucur dan juga melihat tren ke depan yang makin banyak nih orang yang concern terhadap isu ini bahkan di DKI sekarang udah mulai ada pergup gitu kira-kira inovasi apa sih yang Kopi Tuku miliki saat ini kemudian untuk pertanyaan ketiga mungkin akan ditujukan kepada Mas Richard dari Mabrur Muhammad Yusuf pertanyaan adalah Pak Richard apakah rumusan penentuan harga Kopi itu sudah memperhitungkan biaya produksi di level petani atau belum atau hanya berdasarkan harga dari internasional saja seperti itu mungkin yang bisa saya persilakan Ibu Rahmah terlebih dahulu mohon maaf Ibu bisa di unmute sebentar halo Ibu boleh di unmute terlebih ya terdengar Ibu silahkan jaringan mungkin karena sudah sore terima kasih kita ucapkan terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya mencari kualitas yang bagus itu untuk mencari titik aman itu kopinya diawali dari proses dari awal pertama dari pemetikan petik merah terus setiap setelah siap digeling langsung malamnya kita fermentasikan terus besoknya jemur kering gabahnya sampai dengan kadar air 40% setelah kering masuk haler terus kita jemur kadar air minimal kalau kita stok di resi gudang itu kadar airnya harus 12% itu juga masuk dalam standar resi gudang kenapa harus airnya kering karena biar kita bisa menjaga kualitas yang bagus kalau kadar air di atas 14% itu seperti yang saya bilang tadi di dalam presentasi tadi itu kopi itu mau berubah warna berjamur ataupun rusak dan satu lagi pengemasannya dalam goni terus kita pakai staple staplenya kita pakai kita buat staple 22 ton setengah dalam satu kelompok satu kelompok lagi jadi kita buat juga biar bisa masuk angin ke dalam jadi kita buat kayak kayak lorongnya lorong jadi staplenya dia bagus itu pertama kadar air terus processing dari awal sampai dengan ready itu memang harus betul bagus demikian mas baik terima kasih jadi tapi kira-kira setelah ada antisipasi seperti itu mungkin penyusutannya akan terjadi berapa persen dari hasil yang diterima selama kita jadi pengelola resi gudang 5 tahun jadi itu kalau kadar airnya sudah 12% itu tidak ada penyusutan dan kopinya memang sudah ready export yang kita masukkan ke dalam resi gudang bukan asalan ataupun bukan gabah jadi yang sudah siap disortir sudah habis proses yang terakhir oke baik terima kasih banyak atas jawabannya kemudian selanjutnya saya persilahkan dengan mas mas diuk pertanyaannya tentang sampah plastik gimana inovasi dari Kopituku untuk mengantisipasi problem sampah kita yang sekarang penggunaannya cukup banyak untuk penggunaan produk-produk plastik silahkan mas diuk thank you mas Wendy mbak Indala juga terima kasih pertanyaannya aku tidak bisa jawab secara spesifik tapi kalau aku bisa ceritakan tadi saya bercerita mas Abi cerita bahwa kami mulai dari hal yang sangat kecil dari yang buat seru-seruan dan kalau bisa dilihat saya juga termasuk tipe usaha yang termasuk yang kurang ambisius saya anaknya mungkin cukup santai jadi kalau sudah punya usaha kopi yang lancar pengennya berkelanjutan terlepas arti sustainability kopi itu lebih luas dari sana tapi saya pun pribadi saya ingin apa yang saya lakukan bersama teman-teman di Tuku di Beragam bisa berkelanjutan terus-menerus sehingga kami pun secara usaha tetap sustain tapi kan dalam hal ini jika alam tidak dipikirkan maka jadi tidak bisa sustain maka dari itu kami pun kalau kami punya opsi lain untuk tidak menggunakan plastik kami ingin sekali dan saya mewakili teman-teman di forum ini pun ingin meminta maaf jika kami menjadi part dari masalah tersebut dalam kontribusi sama plastik di Indonesia tapi kembali lagi sebelum kami pun sadar ini pada saat dulu saya pribadi lebih ingin mengajak menjawab pertanyaan tentang bagaimana meningkatkan konsumsi konsumsi kopi di Indonesia dan saya menemukan untuk meningkatkan volume membuat mereka take away tapi ternyata setelah take away muncullah selain itu sambak plastik itu kami sadari di tim di sekitar bulan 2017 saat itu nah sekarang apa yang harus kami lakukan mungkin kalau saya bisa share sebenarnya kalau tidak ada pandemi seharusnya di waktu-waktu ini kami ada beberapa movement bersama yang berhubungan tentang sampah plastik tapi juga berkaca apabila ini ada jawaban seperti yang disampaikan apabila ada tentang peraturan per grup misalnya di DKI saya pun dan tim pasti menyambut baik hal tersebut jadi kami punya alasan yang cukup jelas ke customer bahwa maaf plastik ini tidak bisa digunakan lagi atau kami harus mengubah menjadi botol kaca kami harus memaksa kalian senang menggunakan tumblr karena saat ini yang kami lakukan bersama teman-teman juga lagi mengintroduce penggunaan tumblr penggunaan minum dengan gelas yang lebih kecil jadi minum aja sebentar di toko tidak perlu di take away kalaupun kebanyakan minum aja dalam volume yang lebih kecil terus mengolah limbah sampah baik dalam sampah plastik atau pemilaan sampah kemudian misalnya dalam konteks per grup kemarin alhamdulillah kami juga salah satu toko kami di Cepete dapat penghargaan juga dari DKI tentang pengolahan sampah tapi yang jelas saat ini kami dan tim di satu tahun ini lagi fokus untuk meningkatkan awareness tentang pengolahan sampah dan limbah dalam konteks internal dulu karena kami paham untuk berhidup bertetangga dengan tetangga tuku yang lain menyadarkan tetangga tuku kami tidak bisa melakukan itu kalau tim internal kami pun tidak melakukan hal tersebut di kehidupan sehari-hari jadi ya inovasi yang sedang kami lakukan mungkin bukan inovasi tapi kami mohon maaf tapi kami terus berusaha mencari jalan kami tidak bisa sebagai pelaku industri bergerak sendiri merubah behavior masyarakat maka dari itu kami pun sadar kami harus merubah behavior kami sendiri terlebih dahulu secara internal kemudian mengajak tetangga tuku semua untuk merubah behavior untuk tidak terlalu banyak menggunakan sampah plastik karena pada dasarnya salah satu misi yang akhirnya juga dilakukan kopi tuku dan dibantu oleh kopi beragam adalah bagaimana kita memperluas jaringan kopi di Indonesia warung-warung kopi di Indonesia sehingga sehingga menurut saya semakin banyak warung kopi di Indonesia orang jadi tidak ada kebutuhan untuk take away paling tidak itu bisa mengurangi secukup drastis menurut saya apabila saya lagi di luar saya tidak perlu susah payah untuk beli kopi tuku misalnya karena di sebelah saya ada warung kopi yang juga mirip atau sama enaknya dengan kopi tuku semoga dengan berkembang industri ini maka behavior untuk orang take away dan membuat orang tetap hadir datang ke toko bercangkrama silahat orang satu sama lain membuat industri ini tetap berkembang tanpa harus meninggalkan limbah atau sambah plastik sudah banyak lagi sementara ini mungkin gitu terima kasih terima kasih banyak mas Tio ini menjadi PR kita bersama tidak hanya produsen kopi tapi juga konsumennya dan pelanggan untuk menerapkan bebas sampah plastik seperti itu sehingga nanti ada suatu gerakan yang mungkin bisa mengurangi limbah plastik ke depannya baik terima kasih banyak mas Tio kemudian pertanyaan berikutnya untuk mas Richard tentang penentuan harga yang apa namanya apakah sudah memperhitungkan biaya produksi di level petanya atau itu hanya berdasarkan harga dari ICO seperti itu terima kasih silahkan mas ya baik kalau sebetulnya jawaban singkatnya si halo ya kedengaran kedengaran mas terdengar jelas baik baik oke ya jawaban singkatnya sebetulnya belum jadi penentuan harga itu sendiri hanya berdasarkan future price lalu berdasarkan premium price tadi yang dimana itu kita dapatkan dari membandingkan harga-harga yang dibuka oleh kompetitor-kompetitor kita di Lampung jadi di Lampung sendiri ada banyak hudang mungkin ada international trade house juga seperti misalnya olah atau breakfast kita hanya membandingkan harga-harga premium dari sana menambahkan dengan harga termenai London dan berbentuklah harga basis itu sendiri jadi kalau pertanyaannya tadi apakah menurut hitungan cost of production di tingkat petani saat ini belum sih mas oke baik mas berarti kalau misalkan kita perhitungan dengan harga di level apa namanya dengan mengurangi memperhitungan di level petani mungkin harganya akan lebih rendah lagi ya seperti itu kalau saya rasa cost of production itu sesuatu yang tidak terlalu connected dengan harga penentuan harga jual itu sendiri karena harga jual itu banyak ditentukan oleh demand demand di sedangkan cost of production kan adalah di visi hulunya bagaimana petani itu berapa yang dia perlukan untuk dia panen untuk dia jemur untuk dia haler supaya mencari menjadi gigi lalu transportasinya berapa dari kami ke 2021 dari 2021 ke 2022 dan seterusnya tapi itu cukup disconnected menurut saya antara cost of production sendiri dengan harga yang diset oleh gudang-gudang yang ada di Lampung atau gudang-gudang kopi yang ada di Lampung itu sendiri oke baik terima kasih banyak mas Richard atas jawabannya mungkin kita masih bisa ada tiga pertanyaan lagi yang bisa saya bacakan yang pertama dari Ibu Reta Dekopi Sulsel pertanyaannya ditujukan kepada Mbak Melati bagaimana tentang kopi di Sulawesi Selatan di rantai pasok Sulawesi Selatan tentang pengepul apakah sudah terbentuk atau belum apakah sudah ada jaringannya seperti itu terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Deni Priantoro pertanyaannya mungkin untuk Bu Rahma ini pertanyaan buat Bu Rahma bagaimana menjaga para petani untuk tetap mengirimkan hasil kopinya ke kooperasi tidak menjual ke tempat lain karena misalkan harganya lebih tinggi dan sebagainya seperti itu kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Theodor Surbakti ini sebenarnya pertanyaan ditujukan kepada seluruh pembicara tapi mungkin ini bisa saya ajukan kepada Mas Abi karena ini kaitannya dengan mungkin sistem Ijon ya sistem Ijon di wilayah-wilayah di desa-desa seperti itu terkait dengan sistem Ijon ini sistem Ijon ini necessary evil atau boleh diganti ke suatu sistem lain yang lebih oke mungkin gak sih ada contoh kasus yang berhasil yang bisa di-share mungkin nanti Mas Mas Abi bisa menceritakan kira-kira rantai pasok kopi di Gayo itu seperti apa sih apakah masih ada sistem Ijon atau memang sudah ada sistem-sistem lainnya yang menguntungkan petani seperti itu silahkan yang pertama mungkin dengan Mbak Melati terlebih dahulu Halo Mbak Melati Halo ya makasih Mas Wendy ini mungkin halo sudah kedengeran silahkan Mbak Melati halo sorry internetnya lagi bales juga pertanyaannya di chat tapi ini saya ulang lagi untuk kolektor sebenarnya memang pastinya di seluruh Indonesia ada ya memang studi kita kemarin hanya fokus di Sumatera jadi tidak fokus di Sulawesi Selatan sehingga kita tidak ada insight yang lebih mendalam untuk rantai pasok kopi di Sulawesi khususnya peranan kolektornya semoga sih lain kali bisa ada kesempatan untuk fokus ke wilayah-wilayah lain selain Sumatera tapi mungkin di forum ini ada NGO-NGO lain saya tahu mungkin SNV atau siapa Rikolto juga banyak yang bekerja di Sulawesi mungkin bisa share juga mungkin nanti mengenai peranan kolektor di sana terima kasih baik terima kasih banyak Mbak Melati sorry ini gak kebaca soalnya banyak banget pertanyaannya tapi thank you atas inputnya mungkin kita lanjut ke pertanyaan untuk Mbak Rahma Ibu Rahma silakan tentang bagaimana sih bisa menjaga petani-petani agar tetap supply tetap memasukkan kopinya ke kooperasi Ketihara silakan kalau selama COVID selama COVID mulai dari April Mai itu belum apa namanya kopi petani itu belum terbeli semua tapi kalau dari bulan April mundur mungkin semua kopi petani bisa kita beli karena memang kita punya punya kontrak tapi sejak COVID dari April sampai sekarang itu kopi petani tidak semua terbeli karena memang kita belum punya penjualan sekarang aja kopi petani kebanyakan kita sok di dalam resi gudang ada keluar kalau sebulan ada 1, 2, 3 kontainer yang biasanya 15 kontainer sekarang 1, 2, 3 kontainer demikian mas yang pasti kopi petani tidak ter tidak ter jual tidak terbeli atau terjual semua baik terima kasih banyak Ibu Rahma kemudian saya serahkan kepada Mas Abi untuk pertanyaan yang terakhir tentang mungkin ada sistem yang berbeda dari Mas Abi sendiri ada pengalaman di beberapa desa yang salah satunya adalah Gayo tadi mungkin ada sistem yang berbeda selain dari hijon yang mungkin bisa tidak merugikan terlalu banyak untuk di petaninya silahkan Mas baik terima kasih Mas Wendy pertanyaannya singkat tapi jawabannya bisa panjang banget Mas sebetulnya banyak mencakup juga materi yang disampaikan sama Pak Richard yang disampaikan oleh Ibu Melati mengenai kompleksitas rantai pasok di lapangan sejujurnya jadi aku sangat bisa mengerti tadi sempat sekilas aku baca juga di Q&A gimana caranya Mayora menentukan harga pembelian mungkin juga Bu Rahma juga punya harga pembelian tertentu di level turunannya di kolektornya di toke kalau di Gayo bahasanya kalau di daerah Lintong Pajuar-Pajuarnya yang biasanya berjejaring dalam sistem kemargaan lalu di Flores juga ada tengkulak-tengkulaknya yang lagi-lagi juga biasanya relatif-relatif atau family-family dari petani-petani aku ngelihat dari sudut pandang sosiologis karena itu salah satu topik penelitian sebelum aku ngebikin adena aku ngelihat memang kompleksitas rantai suplai itu bukan cuma semata-mata kompleksitas yang bisa diukur dari sudut pandang ekonomi saja jadi buat aku ketika kita terjun ke lapangan kita ngelihat gimana kelindan sistem nilai sistem budaya sistem bahasa kerennya chaos teori kompleksitas yang ada di lapangan itu sebenarnya gak cuma bisa diukur dari gimana cara bikin lebih efektif lebih efisien karena begitu banyak nilai-nilai lain dan itu yang gak jadiin sebuah masyarakat jadi gak bisa serta-merta dihilangkan pun begitu misalnya di Toraja di banyak daerah yang aku observasi jadi apakah Ijon itu akan berganti biasanya iya mas seiring dengan suatu daerah punya pasokan produksi kopi yang mapan misalnya Lintong misalnya Gayo atau di Toraja atau di Flores misalnya daerah-daerah seperti Bajawa tapi kita juga punya konteksnya Flores kita juga ngeliat di daerah Colo sistem Ijon masih terjadi dengan sangat besar jauh pelang harganya jauh banget memang antara let's say Bajawa dan Colo mungkin Colo bisa cuma 30% dari harga Bajawa tapi harus dilihat juga bukannya saya berpihak ke Tengkulak atau Tengkulak dalam arti yang sempit yang tidak bias nilai saya melihat mereka adalah orang-orang yang dalam bahasa sosiologisnya dibilang katup-katup penyelamat kurang lebih seperti itu jadi ada sisi itu yang harus kita ukur tidak cuma dari mereka ngebeli dan greedy tapi ada ada gimana aku bicaranya ada nilai-nilai resiko yang hanya mereka yang berani ambil kurang lebih kayak gitu jadi apakah Ijon selalu menyengsarakan di banyak tempat konteksnya jadi tidak sesederhana itu karena misalnya ketika belum musim panen anaknya harus bayar sekolah karena musim hujannya datang terlambat musim kemarau terlalu panjang dan semacamnya jadi aku rasa forum yang hari ini dengan sudut pandang berbagai panelis menunjukkan kompleksitas apa yang ada sih jadi aku gak percaya di dunia kopi ada satu paracetamol yang bisa jadi solusi dari semua permasalahan jadi apakah harus resi gudang apakah harus komersial saja apakah harus spesialty saja aku merasa kita rasa-rasanya gak boleh melihatnya dari satu sisi saja begitu juga dengan Ijon terima kasih oke makasih mas Abi atas jawabannya luar biasa ya memang ada beberapa peran tanggulak yang ternyata atau pengepul tadi yang memang tanpa disadari yang memang membantu karena mungkin kita melihat dari sisi yang berbeda seperti itu ya di level mana kita melihat ya itu mungkin perbedaannya oke mungkin sesi kali ini untuk pertanyaan karena waktunya terbatas sudah kami tutup terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada seluruh narasumber yang telah hadir hari ini seperti itu mungkin sedikit rangkuman yang bisa saya highlight dari pemaparan semua teman-teman bahwasannya tadi ada adanya keinginan gitu ya atau minat dari teman-teman pelaku kopi yang bergerak mulai dari motif sosial yang kemudian juga ingin membantu usaha kopi di level masyarakat yang berpahas hasilan rendah yang kemudian akhirnya bisa membantu seluruh apa namanya ekonomi dari petani kopi dan juga kemudian ada banyak inovasi yang bisa dilakukan gitu contohnya dari Kopi Tuku tadi ada Tuku In gitu untuk mengeksplorasi kopi di pelanggan terus kemudian juga ada customer interaction antara penjual dengan pembeli yang mana ini salah satu strategi untuk mempertahankan pelanggan seperti itu ya dan juga mulai mengakses banyak pasar digital gitu ya mulai mencoba untuk merambah ke digital dengan menerapkan strategi pemasaran seperti itu dan juga kemudian tadi dari Bu Rahma juga ada sistem resi gudang yang menjaga cash flow petani untuk tetap stabil dan juga harga kemudian juga bunga yang cukup rendah bisa membantu petani untuk apa namanya mensubsidi gitu ya terus kemudian juga membantu pendapatan negara seperti itu walaupun tadi masih ada beberapa tantangan yang memang perlu didiskusikan lebih lanjut dan mungkin waktunya tidak akan cukup hanya untuk pertemuan kali ini dan kemudian tadi ada pemaparan dari Pak Mas Richard tentang komersial great coffee yang mulai akan berkembang seperti itu dan bagaimana cara menentukan harga jual kopi di level internasional seperti itu yang nantinya akan berdampak kepada harga yang bisa dijual di pasar lokal dan kemudian juga tadi terakhir dari Mbak Melati tentang peran middleman di sektor perkopian dimana ternyata tidak hanya mereka menjadi banyak yang bisa dimanfaatkan dari peran tersebut dimana mereka bisa membantu untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan petani dari akses pembiayaan dan juga kemudian tadi ada dari pengembangan portfolio usaha seperti agri input dan juga penyediaan penyeluhan dan pelatihan untuk teman-teman di level yang petani seperti itu nah demikian rangkuman dari saya mungkin ini pesan dari penyelanggara sebelum kita akhiri sesi ini mungkin seluruh narasumber bisa foto bersama terlebih dahulu sehingga bisa dijadikan dokumentasi ya untuk kegiatan hari ini silakan teman-teman narasumber untuk menyalakan videonya bisa dipandu teman-teman sekretariat skopi baik saya bantu untuk pandu silakan kita akan screenshot foto bersama oke saya hitung satu dua tiga dengarkan yang terbaiknya sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih bapak ibu selamat siang terima kasih banyak mbak oke saya ingatkan kembali sesi webinar ini bisa nanti diakses kembali melalui youtube-nya skopi yaitu sustainable coffee platform indonesia jangan lupa subscribe teman-teman buat dapetin update terkini tentang situasi perkopian di indonesia semoga kegiatan hari ini kegiatan diskusi kopi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi kita semua untuk tetap bergandengan tangan menghadapi pandemi ini supaya kita bisa terus mendorong sektor perkopian dan juga UMKM di masa depan karena ini merupakan tanggung jawab kolektif kita semua terima kasih semuanya atas partisipasi dalam diskusi kopi ketiga hari ini maka dengan ini rangkaian kegiatan sustainable coffee platform indonesia ditutup terima kasih banyak dan sampai jumpa di diskusi berikutnya terima kasih banyak mas wendy mas abi